Menan bejabat di Cien Pajak, Rafael Alun Trisambodo masih merasa tidak korupsi usai ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi. Diketahui, Rafael Alun Trisambodo ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi pada Kamis 30 Maret. Rafael diduga telah menerima gratifikasi selama 12 tahun menjadi pemeriksa pajak di Cien Pajak Kementerian Ruangan. Dikutip dari tribunews.com, Rafael mengaku selama ini patuh dengan perintah KPK untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Rafael mengatakan sejak ia masuk kategori wajib lapor yakni pada tahun 2011, ia kerap melaporkan hartanya ke KPK setiap tahunnya. Rafael Alun juga mengaku tertib dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi sejak tahun 2022 dan seluruh aset tetap dalam LHKPN. Rafael mengaku kerap menaikkan nilai aset yang dia miliki saat menyampaikan LHKPN. Ia menyebut sejak tahun 2012 hingga 2022 aset yang dia laporkan tak jauh berbeda, hanya saja terjadi perubahan nilai karena menyesuaikan nilai jual objek pajak atau NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program teks amnesti pada tahun 2016 dan program pengampunan pajak atau PPS pada tahun 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!